Saat menjalani puasa Ramadan, warga Karanganyar Demak, Jawa Tengah, 13 jam terjebak arus banjir di lantai dua rumahnya. Evakuasi korban banjir oleh relawan diwarnai isak tangis warga. Inilah detik-detik relawan mengevakuasi warga korban banjir di Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, Minggu Sore. Mereka sempat menunggu 13 jam sejak tangguh sungai Wulan Jebol pada minggu dini hari. Banjir di jalan nasional ini sudah sedalam dua meter. Sementara genangan di kawasan permukiman mencapai tiga hingga empat meter. Minimnya keberadaan perahu karet membuat banyak korban banjir masih bertahan di rumahnya. Di rumahnya seberapa sih, Bu? Surahkan, rumahnya seberapa? Tangga, dua ampun, dua ampun, dua ampun, dua ampun, tiga meteran. Di rumahnya itu? Di rumah. Ini berhati-hati evakuasi itu? Sebelumnya bertahan berapa lama, Bu? Dari jam tiga sampai ini baru di evakuasi. Ambil di rumah. Bertahan di mana itu, Bu? Di rumah, tiga tanggung. Dan tetangga ini, Bu? Di, lampe dua. Gila, lampe dua, iya. Dari data BPPD, banjir demak terus meluas hingga 88 desa di 10 kejamatan. Sebanyak 92 ribu jiwa terdampak banjir, dan 12 ribu jiwa harus mengungsi karena tempat tinggalnya tergenang air. Banjir juga mengenangi 529 hektare tambak ikan, 3.945 hektare lahan pertanian, 110 sarana ibadah, 3 pasar, dan 14 sarana kesehatan. Dari Demak, Jawa Tengah, Ainyus melaporkan.